Pemerintah Kabupaten Kerinci akan membuka 196 formasi CPNS pada akhir tahun ini. Formasi CPNS yang dominan dibutuhkan adalah tenaga guru. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kerinci, Sahril Hayadi, mengatakan, Pemkap Kerinci sebelumnya mengusulkan sebanyak 286 formasi CPNS. Namun, pemerintah pusat melalui mempan RB hanya menyetujui sebanyak 196 formasi. Formasi yang disetujui mempan RB tersebut hanya diperuntukkan untuk CPNS umum, tidak untuk penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kemungkinan penerimaan P3K baru dapat dilakukan pada tahun 2020 mendatang. Pada penerimaan CPNS tahun ini, Pemkap Kerinci lebih banyak mengalokasikan formasi tersebut untuk guru. Kemudian yang kedua untuk tenaga kesehatan, dan ketiga untuk bagian fungsional di OPD lingkup Pemkap Kerinci. Pengumuman tahapan seleksi seperti tahapan administrasi dan pengumpulan berkat CPNS akan diumumkan di akhir tahun 2019 ini. Diperkirakan bulan Februari tahun 2020 akan diumumkan hasil seleksi administrasi. Pempat Kerinci jumlah formasi kita 196 orang. Yang paling banyak yang diterima itu adalah formasinya masih tetap guru. Kalau masih tetap guru, kemudian yang kedua itu adalah kesehatan dan sisanya fungsional-fungsional pembangunan. Terima kasih telah menonton!